Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview ya armada spesial Ya, ini adalah armada STJ-ANO itu teman-teman Nah, untuk armada STJ-ANO yang terbaru ini Itu terdapat beberapa perubahan ya Salah satunya adalah perubahan di bagian selendangnya Kalau dulu itu menggunakan selendang model Apa itu, jetwis 3 model yang pertama Dan sekarang itu untuk selendangnya sudah tidak ada ya Nah, yang kedua adalah perbedaan di bagian face atau wajahnya Untuk wajahnya sendiri itu Kalau dulu itu menggunakan model yang lama Kalau sekarang itu sudah menggunakan model yang facelift ya Depan maupun belakang Nah, untuk armada ANO New ANO ya Pada kesempatan kali ini Ini armadanya dari Mas Angga Sabutro Dan juga Pak Farid Matiawan Untuk leveringnya ini dari Mas Ardika ya Untuk leveringnya saya dapatkan dari grupnya Grup UHD ini teman-teman Nah, bagi teman-teman yang berminat dengan modnya ini Bisa langsung menghubungi dari admin Mas Angga Sabutro Dan juga Pak Farid Matiawan ya Nanti bisa teman-teman tanyakan Apakah mod ini masih open atau tidak Mohon maaf ya Ini suara saya agak serak Jadi agak sedikit batuk-batuk gitu teman-teman Ini sekarang kita sudah berada di terminal Bandung ya Ini kita minggir dulu Supaya tidak menghalangi dari laju traffic ya Oke, sepertinya ini sudah cukup Kita langsung aja ya review untuk armadanya ini Wis keren ya Nah, kenapa sih kok saya memilih Antara armada ini Sekarang yang STJ-Arno dibandingkan yang lain Nah, untuk alasannya adalah Karena STJ-Arno ini berbeda teman-teman Dari armada yang lainnya Untuk kesamaannya mungkin teman-teman sudah tahu Ini menggunakan model facelift ya Model facelift Jadi sudah menggunakan model yang terbaru Nah, yang kedua itu adalah keunikannya Keunikannya adalah Di bagian selidangnya itu tidak ada ya Jadi, ini untuk pandangannya itu enak banget Untuk penumpang Jadi, sangat cocok sekali ya Untuk bus pari wisata gitu ya Terus, untuk yang ketiga adalah ini penggunaan velg alokoha ya Sehingga menambah kesan mewah Dan juga ini menggunakan sasis ini ya Sasis Kania Sehingga untuk di interiornya ini terlihat sangat mewah sekali ya Tuh, bisa teman-teman lihat Wih, mantap ya Ada wood panelnya juga Terus Untuk pandangannya juga mantap Wih, mantap ya pokoknya Dan Seperti apa untuk modnya ini Kita review dulu ya Dan bagi teman-teman yang baru bergabung Selamat bergabung ya Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan setiap video terbaru dari saya Oke, pertama-tama kita nyalakan dulu ya untuk lampunya Wow, untuk lampunya seperti ini Keren ya Ini biru-biru gimana gitu Lebih keren ini dibandingkan yang armada pertama itu Yang OHD versi pertama untuk lampu interiornya Karena untuk lampu interior itu cocoknya berwarna biru ya Karena terlihat lebih fresh gitu Untuk dari luar ataupun dalamnya itu fresh banget Untuk lampu jauhnya seperti ini Terus lampu hajatnya seperti ini teman-teman Sand kanan Sand kiri Mantap ya Untuk bukaan pintunya Ini tidak jauh beda ya Sama yang armada versi pertama kemarin Terus kita bergeser ke bagian belakang Untuk bagian belakang ini sama aja ya Tidak terlalu banyak perubahan sih Terus kita langsung aja ya Cek untuk animasinya Untuk animasi pertama Disini adalah animasi bagian air suspensi dan juga ini teman-teman Nah untuk lampu alisnya ini berubah semua ya Terus untuk animasi kedua bukaan Kalau biasanya kan bukaannya itu Ini ya Bagasi belakangnya Oh ya Ternyata ini Ini ya terbuka juga Oh Tak kira ini itu Antara bagasi dan juga ke mesin itu berbeda teman-teman Dan untuk animasi ketiga adalah ini ya Bexido Untuk mesinnya seperti ini Standar ya Standar pada umumnya Juga sudah bisa bergerak Tuh bisa bergerak ya Terus AC-nya terdapat diatasnya Yang berwarna merah itu Itu AC-nya Atau istilahnya bisa disebut AC gedung AC yang ada di belakangnya Dan kita gunakan untuk jalan-jalan sebentar teman-teman Yuk kita gunakan jalan-jalan Di kota Bandung Wih keren ya terminalnya Ini mantap loh Apalagi kalau ini ada kodename yang Untuk mengefullkan bus-bus yang ada di terminal ini Bakalan keren teman-teman Karena ini menurut saya pribadi Ini terminalnya termasuk sepi ya Jadi kalau ada penambahan Mungkin trafik yang berhenti di terminal Bakalan keren banget ya Dan ini OBB yang saya gunakan Ini sudah saya share ya Dan juga kodenamnya itu Sudah saya share juga Mungkin dari teman-teman ingin merakit Kodenam silahkan Pokoknya ya terserah teman-teman gitu ya Ini kodenamnya spesialis Semerdu-merdu gitu ya Tidak yang swos ataupun yang Suaranya gari itu enggak Tapi saya itu lebih suka yang Ini ya Suaranya itu kalem-kalem gitu ya Ini apa ini Lewi panjang Lewi panjang itu tanpa-tanpa Teman-teman Yang tahu bisa komen ya Pokoknya untuk settingannya ini standar pada umumnya Enggak terlalu yang kencang-kencang banget Pokoknya Mantap lah ya Oke Kita berhenti disini saja Sekaligus untuk mengakhiri pada video berjumpaan kali ini Dan terima kasih yang udah menonton Sampai detik ini ya Dan bila ada kekurangan Saya minta maaf Akhir kata Saya Bapak Prisip dan Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Wujud Maria